Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki harapkan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum APH untuk dapat mendampingi bidang ketahanan pangan mulai dari proses perencanaan dan pengakiran program agar sistem kontrol pengawasan pertanian dapat berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Ahmad Marzuki saat membuka rapat koordinasi RAKOR pengawasan bidang ketahanan pangan di wilayah Aceh di ruang serbaguna kantor Gubernur Aceh pada Senin 29 Agustus 2022. RAKOR itu mengusung tema Sinergi APIP dan APH Membangun Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern. PJ Gubernur menegaskan kerjasama antara APIP dan APH di bidang pertanian mutlak harus ditingkatkan serta diperkuat dengan peran Satgas Pangan dengan mendorong adanya kestabilan pangan di tingkat pasar. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Jan Samuel mengatakan RAKOR ini dilaksanakan untuk mengkoordinasikan program bersama stakeholder yang memiliki komitmen bersama dalam mengawasi pertanian sebagai kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dalam menghadapi terjadinya krisis pangan global. Untuk itu, peran aparat penegak hukum sangat diperlukan kuna mewujudkan keberhasilan pertemuan ini yang melibatkan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, komando daerah militer, dan BPKP. Sinergi melalui program jaga pangan merupakan sebuah langkah untuk mendukung komitmen Kementerian Pertanian membangun ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan early warning system. Jangan lupa like, share, dan subscribe